selamat menikmati ini adalah pantai pedek Labuan Bajo yang biasanya sangat ramai dikunjungi oleh warga lokal di saat-saat hari libur seperti ini namun pada saat ini pengunjung sepi yang berkunjung ke tempat ini kondisi ini memang sudah terjadi hampir selama 2 tahun terakhir kawasan pantai pedek sudah ditinggalkan oleh para pengunjung semenjak persoalan lahan di pantai pedek yang dibangun hotel nah pada hari ini juga salah satu akses ke pantai ini yaitu dimasuk lewat hotel New Bajo juga sudah ditutup dipagar oleh kawat perduri sehingga warga yang ingin masuk ke pantai ini harus melewati mencari akses baru jalan-jalan kecil tetapi tidak semua warga bisa mengetahui itu sehingga menambah sepinya kawasan ini nah pantai pedek saat ini pasca ditinggalkan oleh para pengunjung menisahkan sejumlah sampah sampah-sampah plastik kayu dan sejumlah material sampah lainnya ini adalah sampah-sampah yang berada di tepat di pinggir pantai pedek yang sampai saat ini masih terjadi sampah-sampah plastik yang mungkin terbawah ombak atau arus air bahkan mungkin bisa saja sengaja dibuang di tempat ini pantai ini juga terkesan tidak terawat ini adalah sampah-sampah yang berkebaran tepat di pinggir pantai pedek selain sampah-sampah plastik botol-botol bekas air mineral juga pecan-pecan kaca yang sangat membahayakan bagi para pengunjung di tempat ini sampah berserakan hampir di semua sudut minta ini padahal pantai ini memiliki pemandangan panorama yang sangat bagus karena berada pepat di dalam kota Labuan Bajo ini adalah sejumlah kapal-kapal wisata yang orang juga menyebutnya sebagai hotel terapung karena sejumlah di satuan kadang memilih minap di atas kapal kesulitan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati